Partai Gerindra berulang kali meregaskan terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini disampaikan langsung Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Supianto kepada Jokowi usai menjamu di kediamannya. Namun Presiden Ketujuh Indonesia Jokowi Dodo belum menjawab ajakan untuk bergabung dengan Partai Gerindra dari Prabowo Supianto. Kalau Gerindra terbuka, tapi kita tentunya nggak bisa maksa beli memasuk. Usai keangkotaannya di PDIP dinyatakan berakhir, Jokowi tak menjelaskan secara gamblang apakah ia terafiliasi dengan parpol tertentu, termasuk soal gabung ke Golkar. Jokowi bilang memang ada pembicaraan, tapi ketika ditanya apakah ini menyinggung juga soal rencananya bergabung dengan Partai tersebut, Jokowi kembali mengatakan belum ke arah sana. Bapak tadi mau masuk ke sana? Ya, semua Partai kan terbuka. Mungkin sudah ada rencana atau plan? Belum. Termasuk dengan Golkar, Pak? Belum. Kemarin Golkar mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gidan anggota Keurimanan Biko, apakah itu jangka komunikasi soal ini? Ya, komunikasi ada tapi belum. Artinya Pak Jokowi masih menyiapkan untuk menimang mau masuk partai di mana? Ya, masih Partai Perurangan. Sejumlah partai seperti PAN telah membuka diri untuk Jokowi bergabung sebagai kader partai tersebut. Tawaran ini menyusul keputusan PDI Perjuangan yang mencabut status keanggotaan Jokowi di PDIP. Tak hanya Jokowi, status keanggotaan anaknya Gibran Raka Buming Raka dan menantunya Bobina Sutyon pun juga telah berakhir di PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. Partai politik mengatakan terbuka bagi Jokowi untuk bergabung. Namun, Parpol hingga kini menyebut belum ada komunikasi intens dengan Jokowi untuk bergabung. Sementara, Jokowi mengaku juga belum memutuskan untuk bergabung dengan Parpol tertentu. Lantas bagaimana manuver Jokowi setelah tak lagi di PDI Perjuangan? Dan apakah Parpol dan Jokowi saling tunggu untuk mendapat bergening politik? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto yang paling baru kan Pak Jokowi ketemu sama Sekjen Gerindra. Padahal ketemu sama Pak Prabowo juga belum begitu lama. Ini apa yang bisa dibaca? Apakah menguatkan sinyal Pak Jokowi milih Gerindra? Kalau membaca beritanya sebenarnya kan yang datang adalah Bang Ahmad Muzani dan memang ada keperluan untuk kemudian mengundang Pak Jokowi dalam acara Kongres Gerindra. Saya jadi belum melihat sebuah pemberitaan yang menunjukkan bahwa ini terkait misalnya dengan akan masuknya Pak Jokowi ke Gerindra. Dan kalau saya menduga-duga, naik kata kita berspekulasi bahwa Pak Jokowi akan masuk Gerindra atau partai yang lain, menurut saya pilihan yang paling tepat pun bukan Gerindra. Karena di situ ada Pak Prabowo. Tidak boleh dan tidak nyaman. Pasti konstituen atau pemimpin besar ketika ada dua matahari kembar. Tante kutip ya. Biar bagaimanapun Pak Jokowi walaupun mantap presiden ketika masuk dalam Gerindra, dia hanya akan jadi orang kedua. Dan apakah kemudian Golkar juga tepat untuk dimasuki oleh Pak Jokowi, saya lebih melihat bahwa kata-kata bahwa Pak Jokowi merasa perlu untuk berpartai. Menurut saya paling tepat adalah Pak Jokowi membuat partai sendiri. Karena ketika kita melihat sosok seperti SBY, Megawati, lalu kemudian Pak Prabowo, sosok-sosok yang menjadi presiden, levelnya jangan kemudian nemplok ketika hanya menjadi anggota partai tertentu atau pemimpinan partai tertentu. Kita harus mengembangkan ideologi yang dimilikinya, visinya, pola pikir yang mengenai bernegara dari nol melalui sebuah partai. Itu yang terjadi dengan SBY dan Demokrat, Prabowo dengan Gerindra, Ibu Megawati dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau saya pribadi ditanya, menurut saya harusnya legasi Jokowi itu diingat bukan dengan langkah berpolitik praktisnya, bukan dengan masuk partai apa, tapi dengan kerjanya yang sudah dilakukan, entah infrastruktur, entah kemudian reformasi birokrasi, atau IKN kalau memang betul-betul berhasil dan tidak menjadi proyek mantra. Oke, saya ke Bung Noel, Bung Noel, tapi kalau Pak Jokowi sendiri kan udah komunikasi sama Golkar, udah ketemu juga sama Gerindra, PAN juga mau memberi karpet biru. Sebenarnya, tapi Pak Jokowi itu condongnya mau kemana sih? Atau ya kata Mas Toto, mau bikin partai sendiri? Soal mau bikin partai, kemudian dia mau di partai manapun kan itu hak politik D yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian ada Gerindra, kemudian ada PAN, Dragul Kami buat karpet merah. Itu artinya Jokowi masih punya magnet politik yang begitu luar biasa. Jarang mantan presiden itu sebegitu kuatnya magnet politiknya ya. Baru kali ini kita mantan presiden yang begitu dimusuhin, dibenci, dimulyono-mulyonoin, dijokodok-jokodokin, divina-fitna, diina-ina. Tapi justru malah beberapa partai besar membuka karpet merah. Artinya apa? Jokowi itu benar-benar masih punya magnet tersendiri secara politik dan begitu juga menjadi daya tarik untuk rakyat ya. Dia dicintai begitu banyak rakyat. Karena berkali-kali saya ketika ketemu rakyat, malah mereka merindukan Pak Jokowi. Biasanya orang yang baru langsir itu benar-benar memori publik itu penundungan kebencian. Ya udah, malah senang dengan Pak Jokowi. Nah kenapa Partai Gerindra buka karpet merah, kemudian Partai Golkar, kemudian juga Partai, PAN ada beberapa partai. Karena Pak Jokowi memang masih dicintai dan saya yakin sekali kenapa Partai begitu terbuka ya, begitu terbuka secara politik. Karena Pak Jokowi tidak punya dosa politik. Apalagi kita lihat banyak kegesan-kegesan Pak Jokowi yang begitu jenuin, yang diterima oleh publik dan bangsa ini terkait misalnya legasi dia, tentang kebencian, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang lainnya. Oke, Bung Noel, tapi kalau misalnya kita juga, kan tadi dikhawatirkan, kalau seorang Pak Jokowi yang tadi Anda sebutkan juga masih punya magnet politik, kemudian masuk ke sebuah partai politik yang juga sudah punya sosok ketua umum. Apakah ada kekhawatiran juga nanti akan ada matahari kembar? Tanggapan Anda seperti apa? Jokowi kalau masuk pun partai, dia tidak mungkin bicara tentang matahari kembar, apalagi bicara tentang pencalonan beliau presiden ke depan, yang dibicara tentang kegesan. Jokowi itu masih banyak kegesan di kepalanya, beliau ini masih punya kegesan. Yang saya lihat ketika partai memungkinkan menjalankan kegesannya kan tidak masalah. Karena kita masih melihat partai itu kan terkadang ingin memiliki sosok, daya yang bisa menambah elektoralnya. Nah Pak Jokowi itu punya gagasan. Dampak dari gagasan Pak Jokowi ini pasti bisa menambah elektoral partai. Makanya kita lihat ya Pak Jokowi itu jadi rebutan lah ya. Kemudian orang mau seperti apa itu terserah. Yang pasti Pak Jokowi itu sosok negarawan yang hari ini kita lihat mewariskan daya pikir pemimpin seperti Pak Presiden Prabowo ya. Bagaimana beliau punya pengalaman dekat dengan Pak Jokowi saat menjadi menang. Oke. Tadi kan Anda juga punya daya elektoral, bisa meningkatkan daya elektoral dari partai politik. Nah Mas Loto kalau Anda melihatnya, itu kan tadi yang diakini oleh Bung Noel. Tapi kalau dari sisi Pak Jokowi sendiri, kepentingannya untuk gerilia ketemu parpol dan mungkin bisa jadi bagian dari partai politik apa Mas Loto? Ya kalau saya termasuk yang saya mendukung Jokowi 2014-2019 dan ketika berbicara mengenai gagasan besar yang dimiliki Jokowi sama seperti menimbing-menimbing besar lain ya biarkan legasinya itu dilihat dalam buah kerintanya. Bukan menjadikan Jokowi jurukampanye, bukan harus mendorong-dorong anaknya kemudian untuk berkualitas praktis. Baru kemudian kita bisa mengklaim bahwa gagasannya bisa diteruskan. Ini yang menurut saya malah kemudian membuat Pak Jokowi ada dalam posisi yang downgrade. Kalau diposisikan seperti itu. Jadi ketika berbicara mengenai gagasan besar Jokowi, ambil gagasan apa tentang infrastruktur. Ambil gagasan Pak Jokowi apa tentang diregulasi dan debirokratisasi. Bukan kemudian membintang Jokowi atau keluarganya harus masuk dan berbicara lebih baik masuk di partai saya dibanding partai Anda. Itu yang menurut saya, kenapa kesimpulan akhir tadi yang disetemen saya sebutkan pertama adalah kalau saya tetap merasa paling ideal Pak Jokowi tidak masuk ke partai manakun. Dan kalau kita melihat Presiden-Presiden Amerika Serikat yang sudah pensiun, apakah menghabiskan waktunya lebih banyak berpolitik praktis di partainya? Tidak. Dia kemudian malah melanglang buana, jadi pembicara di level global, di level rasional, berbicara mengenai gagasan terkait dengan apa yang sudah dilakukannya. Baru kita bisa berbicara pada titik itu seorang mantan Presiden itu bisa mengupgrade levelnya lebih dari sekedar pemain politik praktis. Saya sih berharap seperti itu. Oke. Dari Bung Noel sendiri, kalau sejauh yang Anda tahu sebenarnya kepentingan Pak Jokowi untuk gerilia ketemu sama parpol-parpol setelah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan, apa sih Bung Noel? Saya melihat ada sesuatu pesan lah ya, pesan politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya saya ini adalah sosok yang hari ini bisa diterima dimanapun. Kalaupun saya dihina dibuang, kemudian dikeluarkan, di kick off oleh PDIP, masih banyak rakyat yang menerima dia melalui partai. Artinya saya melihatnya ya nggak masalah Pak Jokowi mau dibuang dari partai, tapi cinta rakyat ke Pak Jokowi itu ya masih luar biasa termanifestasi dengan keinginan partai menerima beliau membuka pintu selebar-lebarnya dengan karpet merahnya, ya begitu kira-kira. Tapi kalau sekarang itu posisinya kan partai politik bilang terbuka, tapi memang ada yang jemput bola nggak ke Pak Jokowi mengundang? Atau justru Pak Jokowi sebenarnya kode-kode juga mau masuk ke partai itu, Bung Noel? Yang pertama-tama yang sudah pasti pernyataan Pak Presiden Prabowo ya sebagai pimpinan partai di Gerindra, dia menyampaikan ya sangat terbuka untuk Pak Jokowi. Tapi kan tidak memaksa juga bilangnya, Bung Noel? Ya nggak mungkin memaksa, karena kan itu hak politiknya Pak Jokowi, begitu juga Golkar dan PAN. Masa dipaksa? Makanya orang kan berpolemik hari ini, wah Pak Jokowi masuk partai ini, masuk partai apa, partai apa, membuat partai. Nanti saya juga mau bikin partai Jokowi-mania. Itu. Itu saya setuju. Jangan nanggung. Iya. Jadi tadi, kalau kita lihat ke belakangnya, apakah SBI tidak berpartai, berpartai, Prabowo berpartai, berpartai, Pegawati berpartai, berpartai, tiga contohan dengan Presiden. Tetapi ketiga-tiganya itu membangun partai, bahkan sebelum menjadi Presiden. Jadi kalau betul, bicaranya dalam pakai segegasan besar, saya berharap Jokowi sekalian bikin partai. Atau kemudian masuk ke PSI. Karena memang dari awal PSI mengklaim bahwa partai ini adalah partainya Jokowi. Dan biologinya adalah Jokowi-isma. Dan Pak Jokowi harus bisa membuktikan bahwa memang magnet politiknya besar seperti tadi Bang Noel sebutkan. Karena terbukti ketika menjual Jokowi-isma, ternyata PSI dua kali mencoba dan tidak lolos di talemen. Jadi walaupun ada uji coba ekstrimen politik, menurut saya sekalian masuk saja di PSI. Atau lebih ideal membangun partai baru. Walaupun menurut saya idealnya Pak Jokowi tidak masuk ke level politik praktik seperti itu. Nah, Bang Noel kenapa tuh Pak Jokowi nggak ke PSI aja kalau gitu? Ya gini, ngapain juga masuk PSI, ngapain juga masuk misal partai-partai lain. Ini kan orang coba ingin melihat langkah-langkah politik Pak Jokowi kan. Ya kemana, kemana. Makanya Jokowi ini tetap menjadi sesuatu lah ya. Udah dihina, divitna, diapain. Ya tetap aja dia tetap menjadi magnet politik dan magnet berita. Yang kemanapun langkahnya dia menjadi tetap publik melihat kemana sih Pak Jokowi. Pak Jokowi duduknya jadi berita. Jokowi ngapain juga jadi berita. Ya artinya kita lihat ya publik masih ada respect lah. Respect politik Pak Jokowi itu masih tinggi. Makanya kita lihat, kita sih senang ya melihat langkah-langkah Pak Jokowi, diskusi kemana-mana. Nah, diskusi aja orang langsung mentafsirkan bahwa dia mau masuk partai A, partai B. Ini kan yang coba menjadi persoalan itu ketika Pak Jokowi menemukan semua partai. Masa kita mau jadi tirang sih buat langkah-langkah politik orang gitu. Membatasi, lantas langsung mengambil sebuah kesimpulan. Ya bebas kan, kan kita bicara tentang demokrasi, sepakat tentang demokrasi. Ya sudah, sepakat juga dengan pilihan-pilihan politiknya. Karena gini, ketika seseorang punya gagasan, kemudian gagasan politiknya harus membutuhkan partai, mau lewat partai. Ya memang begitu, ya maksudnya partai. Kan juga tidak bisa juga kita salahkan. Karena memang setiap pilihan-pilihan politik dan langkah-langkah politik itu kan dilindungi oleh undang-undang. Kenapa kita harus menjadi tiran buat seseorang ketika dia mengambil pilihan-pilihan politiknya? Saya rasa seperti itu. Oke, nah saya mau balik lagi ke Mas Toto tadi soal banyaknya yang membuka pintu untuk Pak Jokowi. Tapi kan membuka pintu, terbuka, tapi kayaknya nggak ada yang ngotot juga. Nggak ada yang maksa nih biar Pak Jokowi masuk. Sebenarnya masih sama-sama jual mahal, lagi nyapin bargaining power atau apa? Singkat saja Mas Toto. Saya nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah Jokowi yang, atau partai-partai yang, kan kira-kira komeritasi bahkan bahasa lebih muda kan itu pertanyaan bahkan. Tapi balik lagi, oke kita sepakat deh banyak yang mencintai Jokowi. Oleh karena itu, bahaslah gagasannya dari legasi apa yang pernah dia bangun. Bangun pro dan kontra di situ sehingga gagasannya bisa diteruskan, disempurnakan. Bukan memposisikan seorang Jokowi menjadi seorang endorser. Apa bedanya beliau kemudian dengan Raffi Ahmad? Kalau diposisikan gagasan besarnya, baru bisa terwujudkan kalau dia kemudian masuk partai. Lalu kemudian dari partai kuning ke partai orangnya, ke partai biru, kemudian hijau. Dalam kontes itu, balik lagi. Menurut saya malah pihak-pihak yang menjorok seperti itu mendanggir seseorang yang levelnya sudah di atas sebatas pemain politik praktis. Karena dia pernah jadi kepala negara. Oke, baik. Mas Yunarto Wijaya dan juga Bung Noel, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Thank you, Om Noel. Mekerja, Tawamen.